Ibnu Ishaq menyebutkan suatu riwayat yang berasal dari ahli kitab bahwa Yaakub menetap di Mesir bersama Yusuf selama 17 tahun. Setelah itu, Yaakub wafat. Sebelum wafat Yaakub berwasiat kepada Yusuf agar menghubungkannya di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishaq. As-Sadi berkata, Yusuf membawa jenazah ayahnya ke Syam dan menghubungkannya di suatu gua di sisi makam ayahnya Ishaq dan kakeknya Ibrahim Halilullah. Menurut ahli kitab, usia Yaakub pada saat memasuki kota Mesir adalah 130 tahun dan beliau menetap di kota tersebut selama 17 tahun. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa usia Yaakub sekitar 140 tahun, penjelasan yang berasal dari kitab mereka itu jelas keliru, baik pendapat itu dari mereka sendiri, kitab mereka, maupun penyimpangan yang mereka lakukan, ditambah lagi kekeliruan metode yang mereka lakukan dalam menentukan hal yang sebenarnya. Allah berfirman, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Hal ini jelas bantahan kepada Yahudi dan para ahli kitab, sedangkan usia Nabi Yusuf hingga 120 tahun. Mengenai wafatnya Nabi Yaakub dan Yusuf, admin hanya bisa mengutip ini sesuai yang dibab Nabi Yusuf, selebihnya hanya Allah yang tahu.